Pemirsa bersampingan dengan kandang kambing, satu keluarga di Kabupaten Cianjur hidup di sebuah rumah semi-permanen yang terisolir bangunan rumah warga lainnya, sehingga bagian belakang rumah terpaksa dijebol ke teras rumah tetangga untuk memiliki akses jalan. Melewati teras rumah tetangga hingga masuk melalui dinding belakang rumah yang dijebol seukuran badan orang dewasa, menjadi pintu masuk menuju rumah milik Siti Sumianti, warga kampung Tangkil Kaler, Desa Babakan Karet, Kabupaten Cianjur. Sejak dua tahun, rumah semi-permanen dengan ukuran 3x4 meter tersebut tertutupi benteng dan bangunan rumah warga lainnya, sehingga tidak ada satupun akses jalan untuk bisa dilewati. Beruntung sang kakak yang tinggal tepat di belakang rumahnya mengizinkan Sumianti dan keluarga melewati teras rumahnya sebagai akses jalan sehari-hari. Namun untuk bisa melewatinya, tembok belakang rumah harus dijebol terlebih dahulu sebagai pintu darurat. Tak hanya itu kondisi rumah yang terus mengalami kerusakan mulai dari bilik bambu yang terus berlubang, serta atap rumah yang bocor tiap kali hujan turun. Bahkan Sumianti bersama suami dan anak-anaknya harus hidup berdampingan dengan kandang kambing. Bukan milik sendiri, kambing-kambing tersebut merupakan milik orang lain yang ditutup. Bukan pemiliknya untuk dipelihara oleh sang suami A.C. Sidiq. Hidup serba kekurangan penghasilan sang suami menjadi buruh serabutan pun tak menentu. Terkadang untuk makan sehari-hari pun sulit. Kondisi yang dialami Sumianti dan keluarga ternyata diketahui oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Wagub yang akrab di Sapa Kang UU ini pun langsung menyembangi rumah Sumianti. Selain memberikan bantuan uang, Sumianti dan keluarga pun akan mendapatkan bantuan relokasi rumah. Karena rumah yang didatangi sama saya barusan sangat memprihatinkan. Sudah jebol-jebol biliknya, berdempetan dengan kandang doma, bisa dilihat atau bisa dirasakan bagaimana wanginya gitu kan berada di situ. Dia tidur di situ, makan di situ dan yang lainnya. Tetapi ini semua mungkin ada hikmahnya setelah diberitakan oleh media saya hadir dan juga saya sudah menerima informasi bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur pun akan memberikan perhatian. Kini Sumianti dan keluarga bisa bernapas legas setelah pemerintah berencana membangun dan merelokasi rumahnya ke tempat yang lebih layak dan juga akses jalan yang memadai.